Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas meluncurkan program pelayanan di bidang administrasi kependudukan atau biasa disebut adminduk di tingkat kecamatan. Program ini dilaunching langsung oleh Bupati Sambas Satono didampingi Wakil Bupati Fahru Rovi di Gedung Serbaguna, Kecamatan Tembas, Jumat sore lalu. Kepala Disduk Capil Provinsi Kalbar Yohanes Budiman yang mengandiri launching pelayanan adminduk ini mengaku mengapresiasi program tersebut. Menurutnya semangat yang diusung Pemkap Sambas adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia pun berharap program ini berjalan lancar sehingga bisa membawa Kabupaten Sambas menuju tata laksana adminduk yang baik. Ini semangatnya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selama ini kita bisa mengkampanyakan kepada masyarakat, sehingga mereka lebih mengapa respon kepada masyarakat kita untuk menurut data, penumpulan, 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 dan sebagainya. Bayang dilakukan pelayanan tambah ini dengan inisiasi, dan ini sehingga Bupati Sambas ini kita harap dapat memberikan selerasi terhadap pencapaian harga kita tahun 2024. Kita harap sehingga kita harus mencapai 100%. Sementara itu Bupati Sambas Satono mengatakan jika seluruh kantor camat melakukan pelayanan adminduk, tentu akan mempermudah pelayanan kemasyarakat. Kepala Disdukcapil Kabupaten Sambas, Wahidah pun berharap semua pihak mendukung pelaksanaan program pelayanan adminduk di tingkat kecamatan ini. Dukungan semua elemennya, karena kalau masuk kekat tidak datang ke kecamatan atau ke Bupaten, otomatis pencapaian lambat. Kalau masuk kekat mendukung semua, otomatis pencapaian cepat. SDM-nya, Bupati Wakil Bupati membutuhkan kepada kami untuk selalu pinteng. Karena kita tidak membutuhkan membalikkan pelapa tangan, kita butuh SDM kualitasnya, kita butuh jangkangan yang bagus, otomatis kita butuh dukungan OPD yang ada. Dari Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.